Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kesayang Semoga kalian di rumah tetap semangat dan juga tetap sehat Nah jangan lupa Shalatim alatuh Moroja'ah dan Raja Belajar Nah hari ini kalian akan belajar dengan Us Ayuk Hari ini hari apa Us? Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya Us? Nah kita akan belajar tentang Tema 2 kegemaranku Nah sekarang kita sudah masuk ke tema 2 Sudah tema 2 loh Nah sub-temanya sub-tema 1 gemar berolahraga Untuk kuatan pembelajarannya adalah SBDP Untuk KD nya 3.2 Mengenal elemen musik melalui lagu Dan untuk kata kuncinya adalah Mengenal bunyi alam dan buatan Nah sebelumnya kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bunyi alam dan juga bunyi buatan Belum? Nah nanti kita belajar bersama-sama ya Nah hadis tentang berkarya adalah Allah itu indah Karena apa? Allah suka dengan keindahan Yang artinya Sesungguhnya Allah itu indah Dan mencintai keindahan Hadis riwayat muslim Tentu kalian sudah hafalkan untuk hadis berkarya ini Allah itu indah Nah untuk tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama kita mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat Yang kedua Memperagakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat dan percaya diri Sudah siap belajar dengan usaha yuk? Sudah Mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah yang pertama kita akan mengenal bunyi-bunyian Bunyi-bunyian tentang apa ya? Bunyi-bunyian ini dibedakan menjadi Yang pertama adalah bunyi alam Dan yang kedua adalah bunyi buatan Bunyi alam ini adalah bunyi yang berasal dari alam Jadi tidak dibuat oleh manusia Jadi dari alam Contohnya apa saja us? Contohnya ada banyak sekali Nanti saya jelaskan ya Nah pengetahuan dari bunyi alam adalah bunyi yang diteluarkan atau bunyi yang berasal dari alam Jadi alami Nah kalau untuk bunyi buatan ini adalah bunyi yang dibuat oleh manusia Jadi dengan bantuan manusia bunyi buatan ini bisa bersuara Contohnya apa us? Nanti saya jelaskan Nah untuk bunyi alam tadi Bunyi yang berasal dari alam Jadi alami ya dek Tidak ada campur tangan manusia Yang pertama ada suara ombak Ada suara ombak Kalian tentu sudah pernah ke pantai kan? Nah di pantai itu kalian bisa melihat ada derung ombak yang begitu besar Biur 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 Nah suaranya gimana dek? Biur 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 Nah itu adalah suara ombak Yang kedua Bus 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 Kira-kira suara apakah itu? Ya benar sekali Itu adalah suara angin Pernahkah kalian ketika jalan-jalan Ketika naik motor Terkena angin Jaketnya Apa itu? Kena angin Terus ketika kalian berlari Baju kalian atau jaket kalian Nah itu terkena angin Dan angin itu suaranya Bus 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 Nah kalau di atas gunung Kita menikmati suasana pemandangan yang hijau Terus ada angin yang sepoi-sepoi Nah itu akan membuat kita bisa senang Nah angin juga ada angin yang kencang dek Jadi kalau musim hujan itu Biasanya hujan itu juga diirimi dengan angin yang kencang Jadi kalian Kalau anginnya sudah mulai kencang Masuk ke rumah ya Supaya tidak terjadi apa-apa Selanjutnya Ada suara Dwer 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 Mesim hujan Tentu kalian Saat musim hujan kemarin Itu pernah mendengar Atau melihat ada kilatan di langit Dan suara Dwer 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 Nah Kalau bahasa jawanya Itu biasanya kita Menyebutnya geluduk Nah kalau Bahasa Indonesia Itu kita sebut dengan Petir Atau kilat Itu ya dek ya Nah ini berasal dari alam Karena tidak dibuat oleh manusia Dan yang keempat adalah Suara Kukuruyuk Kukuruyuk Nah itu suara apa dek Ya itu suara Ayam jago Nah siapa yang di rumah punya ayam Nah Usayu punya ayam di rumah Setiap pagi Itu ayam yang Usayu berkopok Kukuruyuk Nah suara ayam jago Seperti itu Nah ini adalah Macam-macam bunyi alam Apakah bunyi alam hanya Empat ini Us? Tidak Bunyi alam itu ada Banyak dek Nah tapi Usayu mengambilnya Contohnya empat saja Supaya kalian lebih paham Selanjutnya Bunyi buatan Nah ini Bunyi buatan ini digerakkan oleh manusia Yang pertama ada suara Apakah itu? Ya suara beduk Itu suara beduk ketika dipukul Itu akan membunyikan suara Nah beduk Cara membunyikannya adalah Dipukul Dipukul Duduk 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 Nah Yang kedua Nah ini Nah tentu kalian ketika Bertanggung ke rumah Tetangga Atau ke rumah teman Ke rumah saudara Ketika kalian di depan rumah Kalian mengetupin Tuh Nah suaranya bagaimana? Tok 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 Nah itu suara Dari Orang yang mengetup Bintuk Selanjutnya Ada suara Benny dan teman-teman Sedang bernyanyi Dring 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 Nah itu suara apa Dek? Ya itu adalah suara Dari alat musik gitar Nah alat musik gitar itu Kira-kira cara Membunyikannya bagaimana ya? Ya cara membunyikannya bagaimana? Ya cara membunyikannya adalah di petik Ting 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 Nah bagi kalian yang di rumah Kakak atau saudara Yang bisa memainkan alat musik gitar seperti itu Nanti kalian bisa praktek di rumah untuk bernyanyi Nah selanjutnya Nah ini ada si Benny yang sedang bersepeda Ada suara apa ya Dek ya? Ada suara apa Dek? Ya ada suara Bell Kring 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 Nah selanjutnya ada suara Pring Pring Nah itu tadi Suara apa? Nah ini Edo dan teman-teman Sedang Mengambil ancang-ancang Untuk Lomba-lomba apa ya kira-kira? Oh sepertinya mau lomba lari ya Dek ya Nah yang digunakan Siti untuk Pring Pring Itu namanya apa Dek? Pring Pring Palu Paluit Nah itu tadi adalah macam-macam dari bunyi buatan Bunyi buatan ini agak banyak Dek sebenarnya Namun Bus Ayu mengambilnya lima Untuk contoh kalian Selanjutnya Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang bunyi alam dan juga bunyi buatan Nah sekarang Bus Ayu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Disampingnya Bus Ayu ini sudah ada lirik lagu dari Tari Tepuk Tangan Nah Tari Tepuk Tangan Ciptaannya Pak Kasur Nah Bus Ayu contohkan dulu ya Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kakimu Berputar di lingkaran mari bersama Kembali ke tempat semula Lagi Lagi Oke lagi ya Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kakimu Berputar di lingkaran mari bersama Kembali ke tempat semula Sekali lagi Tari Tepuk Tangan Nah ya semuanya boleh kok dibantu oleh mama, kakak, atau saudara yang lain Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kakimu Berputar di lingkaran mari bersama Kembali ke tempat semula Itu tadi adalah lirik lagu dari Tari Tepuk Tangan Selanjutnya Pak Kasur Selanjutnya Alat musik ritmis Nah kita akan belajar Tentang alat musik ritmis Nah alat musik ritmis ya Yang pertama ada kentongan 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 itu Bunyikannya bagaimana us? Bunyikannya itu dipukul Duk-duk Kayak yang tadi ada ya Beduk tadi lho Duk-duk-duk-duk-duk Nah ini juga sama Duk-duk-duk-duk-duk Namanya kentongan Siapa yang di rumah punya kentongan? Ya biasanya yang punya kentongan itu Orang-orang yang ada di desa Kalau yang di kota Sekarang sudah menggunakan bel Kering-kering Selanjutnya ada suara beduk Ada beduk Ya beduk Tadi kan sudah usai jelaskan Beduk itu salah satu Contoh dari bunyik buatan Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Yang keempat ada lonceng Ya lonceng ini Caranya apa? Cara biar berbunyi bagaimana deh? Digoyang-goyangkan Zaman dahulu Sebelum ada bel Ada listrik Biasanya kalau di sekolah-sekolah Yang ada di desanya Usayu Itu biasanya kalau masuk sekolah Menggunakan bel Bel yang seperti itu Jadi digoyang-goyangkan Ada talinya deh Terus di ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding Selanjutnya Gong Nah ini biasanya Gong itu ada di karawitan Nah gamelan Jadi termasuk gamelan ya deh ya Cara Menggunakan Dan membunyikan Gong bagaimana Us? Caranya adalah di Apa dia? Dungu Gong itu ada banyak Ada yang kecil Ada yang sedang Ada yang besar sekali Iya Bukan benar Ada yang kecil Ada yang sedang Terus ada yang besar sekali Nah kalau yang kecil Kalau kita pukul Itu suaranya Gong Nah kecil Yang sedang Kita pukul Gong Oh Agak besar suaranya Lah kalau yang gede deh Ketika kamu Pukul Itu Satu ruangan bisa bergetar Itu tadi adalah Contoh dari Alat musik Ritmis Nah setelah ini Usayu Ada video Videonya Usayu ini Tentang Alat musik Ritmis Selamat Menyaksikan Nah Tadiknya Usayu sudah menjelaskan Tentang alat musik Ritmis Nah Usayu Ini ada contoh Alat musik Ritmis Nah Usayu menggunakan Balong Dan juga menggunakan Spindol Nah cara Untuk membutikannya Bagaimana Us? Caranya adalah Dipukul Dipukul Dari samping bisa Dari bawah juga bisa Apakah suaranya sama? Agak berbeda ya Nah inilah yang dimaksud dengan Alat musik Ritmis Kalian bisa membuatnya Di rumah Bisa menggunakan Alat-alat yang ada di rumah Terima kasih Nah itu tadi adalah Video Alat musik Ritmis Dari Usayu Nah Usayu menggunakan Galong Dan Spindol Caranya menggunakan Bagaimana? Siapkan galongnya Pegang Spindolnya Lalu dipukul Deng Deng Nah kalian di rumah Juga bisa Menggunakan Botol kosong Botol air mineral Diisi dengan Beras yang masih kering Beras kering Terus kalian tutup Berasnya separuh saja Sayang Sedikit saja Sudah lah Nanti kalian goyang-goyangkan Nah itu nanti akan Mengeluarkan suara Suara itu yang dimaksud dengan Alat musik Gremis Caka 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 Atau ada panci Yang ada di gampur kalian Di gampur rumah kalian Itu bisa kalian pukul Tapi pukulnya jangan terlalu kencang Nanti malah Penyok ya Jadi cukup dipukul Biasa saja Nah itu nanti akan Mengeluarkan suara Dan Mengeluarkan nada Nah itu tadi yang dimaksud dengan Alat musik Ritmi Nah tugas kalian adalah Di rumah membuat Alat musik Ritmi Jangan lupa Tugas SBDB nya Selalu dikerjakan ya Karena itu nanti akan Masukkan nilai Keterampilan Nah itu tadi adalah Penjelasan dari Usayu Tentang Bunyi alam Dan bunyi buatan Serta Penjelasan tentang Alat musik Ritmi Semoga kalian yang berada Di rumah Paham ya Dan jangan lupa Di rumah Tetap selalu belajar Apa dengan orang luat Dan Sholat Lima Waktu Dan juga Tempat Waktu Nah Itu tadi penjelasan Dari Usayu Kurang lebihnya Usayu Mohon maaf Selamat belajar Di rumah Kita akhli Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbil Alamin Nah Sekian dari Usayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sampai jumpa did Sampai jumpa did Sampai jumpa did